Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memberikan cara mengatasi layar HP yang tidak bisa disentuh atau layar sentuh HPnya tidak berfungsi ya jadi ini meskipun digeser-geser seperti ini ini tidak bergerak sama sekali ini banyak sekali ya yang mengalami seperti ini tiba-tiba layar HPnya tidak bisa disentuh touchscreennya error tidak berfungsi sama sekali dan kalian pasti panik nah disini kalian tidak usah panik kalian cukup lihat video ini nanti akan berhasil di HP kalian ya nah ini caranya tidak perlu membongkar HPnya sama sekali jadi silakan kalian lakukan seperti ini ya sebelum kalian membawa HP kalian ke Tunggungan Service kalian gunakan cara di video ini nah cara untuk mengatasi layar HP yang tidak bisa disentuh atau touchscreen yang tidak berfungsi atau error seperti ini caranya adalah kalian bisa menekan lama tombol on off HP kalian ini atau kalian bisa menekan tombol volume bawah dan tombol on off seperti ini ya bersamaan ya dan tekan lama seperti ini hingga muncul seperti ini kalian tekan terus hingga nanti akan mati HPnya guys nah akan mati nanti akan hidup kembali ya ini adalah sistem reboot atau mematikan HPnya lalu menghidupkan ulang HPnya di setiap HP akan berbeda-beda ya ada yang tombol on off saja tekan lama sampai mati sendiri hidup sendiri ada yang seperti HP saya ini tombol on off sama tombol volume bawah jadi jika kalian HPnya tidak bisa dengan tombol on off dan volume bawah bersamaan tekan lama seperti tadi kalian bisa mengecek di Google ya tuliskan HP kalian cara reboot HP kalian itu apa silakan kalian tuliskan saja nanti apa yang ditekan kalian praktekkan ya seperti milik saya Samsung ini menggunakan volume bawah dan tombol on off nya bersamaan seperti ini sampai mati dan hidup kembali seperti ini dan ini kita biarkan saja ini sistemnya akan normal kembali nanti biarkan sampai hidup ya oke ini mulai sudah nyala kembali ya disini sudah nyala kembali HPnya kalian bisa melihatnya nah disini kita coba ya nah semoga saja berhasil ya oke nah ini sudah berhasil ya jadi caranya seperti itu jika tiba-tiba HP kalian itu hang atau tidak berfungsi hanya berhenti kalian tidak usah panik ya kalian cukup matikan dan hidupkan ulang HP kalian seperti tadi ya atau dengan cara reboot nanti HP kalian akan menjadi fresh dan akan normal kembali seperti HP saya ini oke silahkan kalian mencobanya dan semoga bermanfaat selamat menikmati